Menteri BUMN Erick Thohir pecat Direktur Energi Primer PLN. Pemecatan merupakan buntut dari hasil sidak Erick Thohir ke kantor pusat PLN yang mendapati tidak adanya kegiatan di ruangan monitoring energi. Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Rudy Hendra Prastowo yang merupakan Direktur Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara. Rudy digantikan oleh Hartan Tawibowo yang sebelumnya merupakan salah satu direksi dari PT PLN Batubara. Saya lihat langsung kemarin bersama Pak Menteri ESDM, dari hasil sidak juga ya, terlepas ada situasi COVID-19, saya sangat memaklumi dan itu perlu dilakukan untuk lockdown. Tetapi tentu yang namanya pada saat krisis tetap mesti ada. kegiatan-kegiatan yang berjalan. Nah karena itulah saya mengambil keputusan ini, saya mengganti dan saya akan pastikan dalam satu dua hari ke depan Saudara Hartanto ini harus segera melakukan perbaikan-perbaikan. Beberapa hal yang sebenarnya saya sudah meetingkan juga pada Januari lalu adalah bagaimana pembelian batubara ini bisa jangka panjang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kebutuhan dalam negeri dipenuhi sebelum mengekspor ke luar negeri. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama, soal pasokan batubara. Saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pecaputan izin usahanya. Presiden berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.